Pemirsa Badan Eksekusi Mahasiswa Universitas yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kudus mendesak agar tiap kampus memiliki SOP yang jelas untuk menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pernyataan tersebut disampaikan salah satu Badan Eksekusi Mahasiswa Swasta di Kudus saat melaksanakan aksi damai di alun-alun Simpang 7. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh, kurang seriusnya penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus membuat puluhan mahasiswa mendesak agar rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk segera disahkan. Selain itu, tiap kampus harus memiliki SOP terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Amat menyebutkan masih terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus, baik kejadian tersebut di luar maupun di dalam kampus itu sendiri. Pelaku dan korban pun juga mahasiswa hingga pegawai kampus. Selaku BEM, Ahmad mengaku adanya aduan kekerasan seksual di bulan April, bahkan ada beberapa kasus-kasus pelecan seksual yang diketahui secara umum maupun tidak umum sering terjadi beberapa bulan terakhir. Di UMK sendiri, pelakunya maupun korbannya juga bermacam-macam. Ada yang dari mahasiswa maupun dari pegawai kampus. Menyikapi tentang hal ini, BEM UMK juga pernah membuat diskusi mengenai RUU PKS. Pemerintahan kami itu ada mengenai tentang kekerasan seksual. Nah, jadi ada beberapa kasus-kasus pelecehan seksual yang itu diketahui secara umum atau tidak diketahui secara umum itu sering atau bisa dikatakan beberapa bulan terakhir itu sering terjadi. Di UMK sendiri, Mas? Di UMK sendiri. Dan pelakunya atau mungkin korbannya itu macam-macam. Ada yang dari pegawai kampus, terus kemudian ada yang dari mahasiswa juga itu macam-macam. Nah, jadi menikapi tentang hal ini juga, kalau di kami BEM UMK itu pernah membuat diskusi juga, yaitu diskusi mengenai RUU PKS. Nah, di sini tentang kekerasan seksual seperti itu. Mas, untuk kekerasan seksual sendiri, mungkin akhir-akhir ini sudah berapa bulan, Mas? Terakhir kira-kira Mas. Kita terakhir mendapat lapor itu kurang lebih di bulan April. Bulan April. Mungkin terakhir kita bulan April, ya di bulan lalu. Jadi, ada satu kejadian dan itu kejadiannya di luar kampus, yang melibatkan mahasiswa ada. Royan menambahkan, tuntutan yang sangat ditekankan oleh Ormawa UMK lebih rincinnya mengenai SOP penanganan kekerasan seksual. Menurutnya, selama ini setiap ada kasus kekerasan seksual, penanganannya hanya sekedar koordinasi biasa atau hanya secara kekeluargaan saja. Namun, tidak ada SOP yang jelas untuk menangani masalah kekerasan seksual di kampus. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.